Intro Ya kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ibejo Channel Kali ini kita mau bikin video santui Tetap bersama dengan Vario 160 Iya Bersama dengan Mas Hardy Kok lupa kok Vario 160 nya pasti ya Karena ini yang sangat keren sekali Dan sangat banyak diperbincangkan Baru datang nih Inden 2 minggu Inden 2 minggu baru datang Jadi buat perkiraan banyak yang tanya Itu indennya berapa hari Kalau untuk Vario sekitar berapa hari Tergantung warna sih Tergantung warna ya Paling susah warna Ini Warna putih Warna putih ini agak lama ya 2 minggu lebih lah Mas Hardy Kalau melihat cucak history pemesanan yang gila masa lalu Warna putih hanya tersedia pada versi ABS ya Khusus ABS Jadi yang CBS itu gak ada Jadi warna putihnya putih doff Dan kita akan ulas Santui khas Mas Bejo Kita lihat di depan Dari depan itu memang putih doffnya mirip-mirip sama putihnya Apa itu? Skupi ya? Skupi, Rosario 125 ISS sama putihnya Ya putihnya sama Ya itu putih doff Keren, mewah Sangat luar biasa lah Putih doff ya? Putih mat ya? Putih doff ini Putih doff atau putih mat ya? Sama lah ya Sama aja Sama aja Iya bahasa Inggrisnya Dan untuk kepalanya Karena ini tipe ABS Itu nekuk-nekuk Nekuk ya Jadi kelihatan nekuknya Kalau warna hitam Gak kelihatan Kira-kira kelihatan lurus aja Kalau ini kelihatan karena Memang nekuk-nekuknya Warna putih Terus kalau untuk Di dadanya ya sama ya Seperti vario-vario 160 Yang sebelumnya Yaitu lampunya Kayak tembus gitu Nah itu Kalau yang di atas itu lampu apa sih? Ini lampu listing Lampu listing Lampu listing Ini lampu kotanya Tembus sampai sini Lampu kotanya Lampu tamannya Lampu tamannya bawah Jadi khas dari vario itu sendiri Jadi ciri khasnya Vario seperti ini Signature-nya vario itu Seperti ini Terus habis itu Kalau kita lihat ke Bawah Itu Ada tulisannya ABS Karena memang ABS ya Ya ini type ABS Jadi kalau tidak ABS Piringannya lebih besar ya Piringannya lebih besar Piringan cakramnya lebih besar Daripada yang CBS Dan ada ini Kisi-kisi untuk Sensor kecepatan Sensor kecepatan Dan Velgnya warnanya Coklat Titanium brown Nama resminya Titanium brown Iya ABS Dan jangan berharap Warna putih Ada di tipe CBS Sekarang tidak ada Dan sebaliknya Sebaliknya Warna merah Tidak ada Di CBS Tidak ada Di ABS Kalau ABS Ciri khasnya juga Selain pada velg Warna coklat Yaitu pada Emblemnya Honda Timbul Namanya emblemnya Timbul Terus vario 160-nya juga Timbul Kombinasi Apa ya Istilahnya Emblem Timbul Terus warna Putih Keren sekali lah ya Iya betul Keren sekali Sangat luar biasa Sekali Warna putihnya Juga kalau kita lihat Faber kendarnya Juga sangat Apa ya Mewah gitu Lagi Kombinasi warnanya Memang mewah Hitam sama putih Hitam sama putih Dan untuk List Di pinggir-pinggirnya Speedometer Jadi ini listnya Pakai yang Glossy ya Hitamnya Baru sebelah sininya Pakai yang Plastik yang kasar Ya itu ciri khasnya Yang ABS Iya betul Untuk PT-PTan Sama jadi ya Kaknya ya Sama Yang kiri lampu jauh Lampu dekat Tombol klakson Listing kanan kiri Yang kanan Idling stop Sama Stutter Stutter Terus itu Bukan kenoknya Kompor kan Bukan Makanya kan Yang jelas Kalau vario 160 Sudah smart key Jadi Gak ada kuncinya Gak ada lubang kuncinya Semua Vario 160 Sudah Menggunakan Smart key Atau Giles ya Giles Entah itu Yang ABS Maupun Yang CBS Kita buka Itu Lajinya Sebelah kiri Sudah ada C-C-san Dan Ini Langsung kabel USB ya Seperti itu Seperti apa Seperti Scoopy ya Scoopy PCX Dan lain sebagain Jadi Vario 160 Ini Menjadi vario pertama Yang Menggunakan C-C-san C-C-san Dan Masih belum ada karpetnya Ini lumayan lebar ini Mas ya Lumayan lebar Lumayan lebar ini Ini galon Galon masuk Galon 2 masuk Tapi Jadi ini Vario masih Mempertahankan Flat decknya Jadi Untuk harian juga Masih nyaman Masih nyaman Padahal 160 Isinya 160 Dan Sangat keren Kita buka Assalamualaikum Nah ini Joknya Isinya 18 liter 18 liter Dengan Ini apa istilahnya Ini namanya Ini untuk Pengisian air Radiatornya Iya Dan selain itu Untuk Pengecekannya Bisa disini juga Iya Jadi sangat Keren sekali Karena warna Apa ya Warna transporan ini Menambah Keunikan ya Lebih Apa ya Lebih mewah Lebih mewah Dengan isi Tengki BBM 5,5 liter 5,5 liter Satu lagi Untuk Apa itu Ngecek nomor rangka Mas Oh iya Gimana Ada ya Caranya Ini Nggak Biar Nggak Kelihatan Ini Bisa dibuka Bisa dibuka Nomor rangkanya Ada penutupnya Jadi Lebih aman Lebih privasi Bisa ditutup lagi Ini juga ditutup Dengan jok Yang agak Membelenduk Di bagian Jadi kalau untuk perjalanan Jauh Dan apa-apa Itu enak sekali Untuk Bagian belakang Ciri khas Dari Vario Tidak dihilangkan Model-model Lampu yang seperti ini Cuman sekarang Lebih gampot Lebih Mantep Dengan yang Bener-bener Dipertahankan Yaitu Slapboard Atau Spakboard Belakang Sama lampu Sangat keren sekali Banyak juga Bisa Ukuran Banyak 120x70 14 inci Gambot banget Gambot banget Gambot banget Dengan Kenal pot Yang mirip-mirip Sama PCEG Iya Betul Karena memang Pada PCEG ini Mesinnya sama 164 katup Mirip-mirip Dengan PCEG Kenapa Shot Agak lama Itu Bagian belakang Sangat keren sekali Yaitu Cakram Pakerem cakram Yang belakang itu Ada cakramnya Dengan Velg Warna coklat Sangat keren Cakram depan belakang Sangat keren sekali Untuk yang warna putih Ini nama resmi apa? White White ya White ya Untuk harganya berapa Kalau Vario 160 ABS Ini Untuk di wilayah Jember Yaitu 29.734.000 Rupiah 29.734.000 734.000 OTR Jember ya Jadi OTR kita itu Jember Nomornya sudah Tak cantumkan Di layar Nomornya Mas Hadi Di MPM Di Ponegoro Jember Yang ada di luar Jember Ya kunjungi Dalar Honda terdekat Di kota Anda Jadi kalau Untuk yang Ada di Jember Hubungi Mas Hadi Yang di luar Jember Tanya-tanya aja Tidak apa-apa Mas Hadi Karena memang Banyak sekali pertanyaan Kok lebih murah Atau lebih Mahal Daerah sana Daerah sini Kan memang Youtube itu yang lihat Seluruh Indonesia Tiap daerah beda-beda Apalagi Youtube nya Mas Juan Terima kasih Untuk video kita kali ini Yaitu Vario 160 Warna putih ABS Tidak ada Di tipe CBS Ya Mas Hadi Tidak ada Terima kasih Untuk video kita kali ini Jangan lupa Subscribe Mas HRD Sampai ketemu Di video-video Mas Eh Mas HRD Mas Bejo selanjutnya Salam I Bejo Channel Maturun Terima kasih Terima kasih